Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 12 Kembali lagi bersama Sir dalam pertemuan pembelajaran geografi Dimana pada materi sebelumnya kamu sudah memahami tentang tata ruang wilayah Sekarang kita akan masuk ke materi kita yaitunya desa Ada pun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu Agar perserta didik mampu memahami tentang karakteristik desa Serta manfaat dari desa Mari ikuti Sir dalam pembelajaran ini Baik masuk saja kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini Dengan tema kita adalah wilayah desa Yang pertama kita akan melihat yaitunya pengertian dari desa Desa yaitu wilayah yang jauh dari kota Mata pencarian penduduknya berupa petani Udaranya masih sejuk dan daerahnya masih alami Jadi desa ini sangat-sangat indah Seperti itulah gambaran bagi kita Sebutan desa ini berbeda-beda setiap daerahnya Seperti orang Sulawesi menyebut desa ini adalah Wanus Hati-hati lidah kamu terseleo Yang kedua adalah di Batak disebut juga dengan Huta Dan yang di Sumatera Barat disebut dengan Nagari Dan di Aceh desa ini disebut dengan Gampong Itu adalah sebutan desa dari berbagai wilayah Yang berikutnya kita akan melihat yaitu perkembangan dan unsur-unsur dari sebuah desa Yang kita lihat perkembangan dari desa ini Yang pertama adalah desa dengan potensi tinggi Yaitu seperti terlihat di gambar yang ini Desa dengan potensi tinggi yaitu tanahnya subur Banyak sumber air atau irigasinya bagus Dan selanjutnya adalah desa dengan potensi tinggi ini juga adalah di Karunai Atau banyak penduduk yang terdapat di sana Atau dan juga lahannya yang datar Yang berikutnya adalah desa dengan potensi sedang Desa potensi sedang ini lumayan ada penduduknya di sana Tetapi lereknya sudah mulai agak terjal Air irigasinya sudah mulai tidak terlalu bagus lagi seperti potensi tinggi Dan berikutnya adalah desa dengan potensi rendah Seperti terlihat di gambar ini Kenapa dia potensinya rendah? Karena sumber daya alamnya sedikit Daerahnya terjal-terjal Akses di sana susah Itu adalah desa dengan potensi rendah Berikutnya kita lihat adalah unsur-unsur dari desa Yang pertama adalah unsur dari desa itu adalah penduduk Jadi desa itu tidak mungkin ada tanpa ada penduduknya Seperti itu juga sekolah Sekolah tidak akan ada jika tidak ada siswa dan gurunya Nah ini adalah yang paling penting adalah penduduk Yang kedua adalah wilayah Tanpa ada wilayah tidak akan ada desa Oleh karena itu wilayah ini juga sangat penting Dan yang ketiga itu adalah tata kehidupan Tata kehidupan ini adalah budayanya Jadi di desa tersebut antar desa itu budayanya berbeda-beda Bahasanya juga berbeda-beda Jadi siswaku sekalian Jika ada kamu melihat pakaian adat dari orang di tempat lain yang berbeda Atau menurut kamu tidak bagus atau bagaimana Kamu tidak boleh menertawakannya Karena itu adalah salah satu sikap yang memecah belah bangsa Dan juga dengan bahasa ini Kalau ada kamu mendengar bahasa orang yang berbeda dari kamu Kamu juga tidak boleh mengejek dari bahasa daerah tersebut Baik kita lanjutkan yaitu tentang karakteristik desa Karakteristik desa yang pertama adalah sistem pertanian tradisional Jadi desa-desa tersebut memiliki sistem pertanian yang tradisional Mata pencariannya di sektor pertanian Perbandingan penduduk dengan luas lahannya dalam artian penduduknya sedikit Luas lahannya masih luas Yang berikutnya hubungan kekerabatan yang masih kuat Corak kehidupannya bersahabat gimenskaf dan gotong royong yang kuat Serta ketua kampung memegang peranan penting di desa tersebut Memegang norma agama dan sosial Jadi orang di desa sangat-sangat bisa kita lihat dari karakternya Seperti terlihat di gambar ini Orang-orang disini lagi melakukan gotong royong Disinilah keindahan dari sebuah desa Masyarakatnya yang akrab Berikutnya kita lihat yaitu klasifikasi Desa berdasarkan perkembangannya Yang pertama Desa sebagai hinterland kota Desa sebagai hinterland kota ini Yaitu fungsinya adalah sumber bahan pangan bagi wilayah kota Desa sebagai penyedia tenaga kerja Desa sebagai potensi alam Dalam artian adalah hinterland Kalau kita artikan biar kamu gampang memahaminya adalah hinterland Itu apa yang bisa disumbangkan oleh desa untuk wilayah kota Yang berikutnya adalah Desa berdasarkan tahap perkembangannya Yang pertama adalah desa suwadaya Ada pun ciri-ciri dari desa suwadaya ini kamu sudah tahu Yaitu desa dengan ciri-ciri tradisional Apa contohnya? Yaitu akses jalannya yang masih sederhana Fasilitasnya atau fasilitas desanya yang masih sederhana Pertaniannya masih tradisional Interaksi dengan wilayah luarnya sangat-sangat kecil Yang berikutnya adalah suwakarya Suwakarya ini adalah setengah atau pertengahan Tidak terlalu tradisional dan tidak terlalu maju Dan yang terakhir adalah desa suwakarya Desa suwakarya Merupakan desa yang telah maju Dalam artian desa ini kehidupan penduduknya sudah hampir seperti orang di kota Tetapi dia ini masih tergolong wilayah administrasi desa Mereka ini sudah mulai bergerak di bidang industri Di bidang pemasaran, di bidang yang lainnya Ini adalah sebagai desa suwakarya tradisional Jadi kamu ingat Suwakarya tradisional, suwakarya pertengahan, suwakarya merupakan desa Masyarakat desa ini agak tertutup terhadap orang-orang yang baru datang ke daerahnya Kaitannya dengan pemerintah dan kelembagaan Ini hubungannya dengan pemerintah juga kurang kuat Upaya pembangunan di desa Yang harus kita bangun di desa itu adalah warganya Dari menempatkan penduduk desa sebagai warga desa Dalam artian yang kita bangun dulu adalah warga Yang kedua adalah mengusahakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat Yang ketiga mengusahakan penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel Menghadapi tantangan Jadi penduduk desa ini jangan terpaku oleh pertaniannya saja Tetapi harus melakukan inovasi-inovasi untuk lebih baik lagi Seperti kita lihat pada Baik Sekarang kamu sudah mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan tentang materi desa ini Semoga dengan apa yang saya sampaikan, dengan materi yang saya sampaikan ini Di mana tujuan pembelajaran kita tadi dapat kamu pahami Selanjutnya silahkan kamu kerjakan tugas yang ada di Edmodo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!